Selamat datang, jumpa lagi dengan saya, di video kali ini saya akan sedikit mereview custom room pixel experience dengan base android 10 tapi sebelum kita masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini kita akan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notifikasi setiap kita update video klik langsung saja kita ke inti videonya custom room pixel experience ini adalah custom room dengan base awsp dengan android versi 10 atau android terbaru dan kernel yang dibawa custom room ini adalah kernel dari Dineac OS dengan security patch 5 September 2019 dan pastinya launcher yang dipakai custom room ini adalah pixel launcher dan kelebihan di user experience oke kita lanjut ke bagian nafbarnya sendiri untuk nafbar yang saya pakai itu nafbar terbaru dari android 10 untuk mengganti nafbarnya sendiri kita masuk ke menu setting masuk ke sistem di menu ini ada 3 pilihan yang pertama dengan 3 tombol tombol back, tombol home dan tombol reset yang kedua dengan 2 tombol dengan khas android versi sebelumnya dan yang terakhir dengan satu tombol khas dari android versi 10 dan disini ada menu setting untuk mengatkan sensitivitas untuk tombol kembali atau tombol back selanjut ke bagian quick setting untuk bagian quick settingnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan masih sama seperti versi-versi sebelumnya dan di android 10 untuk mengaktifkan google assistant ada trik baru atau cara berbeda dari versi sebelumnya untuk mengaktifkan google assistant kita tarik dari pojok garis lurus ke bagian atas seperti ini ini cara baru untuk menampilkan google assistant oke kita lanjut ke bagian fitur dari dark mode fitur dark mode di menu ini atau fitur dark mode di android 10 memiliki banyak perubahan atau efek samping yang hampir menyeluruh ke bagian sistem bahkan ke bagian boot animation serta ke aplikasi yang mendukung sistem dark mode atau tema gelap untuk mengaktifkannya di menu ini kita cukup masuk ke setting lanjut pilih accessibilitas lalu pilih dark time atau mode kita lihat di menu boot animation perubahan yang terjadi saat kita mengaktifkan menu dark mode lantar belakang dari boot animationnya untuk kamera yang dibawa custom room ini masih membawa falcom kamera dengan sedikit setting yang dibawa dan dengan kualitas yang kurang maksimal dan untuk skor antutu yang di depan saat memakai custom room pixel experience dengan android 10 masih sama seperti custom room yang saya coba tes sebelumnya yaitu sekitar 138 ribu untuk energi dari room ini selama pemakaian beberapa hari tepatnya dua hari setelah saya install untuk pemakaian sehari-hari saya rasa cukup baik untuk multitasking juga lumayan tidak ada kendala yang terjadi tidak ada lag atau fleas jadi custom room ini saya rasa cukup stabil jika untuk dipakai untuk pemakaian normal dan daya tahan baterai di custom room ini saya rasa cukup baik daya tahan baterai segit on time yang didapat di custom room ini itu sekitar 6 jam 2 menit dengan sisa baterai 20% dengan pemakaian seperti YouTube bermain game dan beberapa aplikasi lain saya rasa daya tahan baterai di custom room ini cukup baik dan untuk efek panas saat bermain game di custom room ini saya rasa masih tahap normal dan wajar untuk bugnya sendiri di custom room ini adalah tidak bisa mengaktifkan hotspot jadi di custom room ini untuk pemakaian hotspot tidak bisa dilakukan dan tidak adanya fitur face unlock di bagian screen lock di custom room ini masih belum hadir dan adanya delay saat kita membuka layar seperti ini seperti ini ini delay yang pertama saya rasakan dan sampai sekarang untuk fitur-fitur lain seperti Bluetooth Wifi GPS dan fitur-fitur standar lain saya rasa semua berfungsi dengan normal tanpa ada kenjala untuk bermain game PUBG di custom room ini ini saya rasa cukup smooth tidak ada lag yang terjadi jadi kesimpulan dari saya untuk custom room pixel experience dengan base Android 10 saya rasa cukup baik untuk dipakai untuk keseharian atau daily driver untuk bermain game sesekali tidak untuk bermain game secara intense dan untuk bugnya sendiri saya rasa tidak cukup mengganggu untuk pemakaian kalian seperti sosial media YouTube merekam video bisa menggunakan Google Camera atau MIUI Camera tapi buat teman-teman yang sudah memakai custom room ini dan mendapat adanya bug dan yang saya lewatkan bisa kalian beritahu di kolom komentar kita lanjut ke tahap penginstalannya yang pertama kita masuk ke menu recovery atau TWRP TWRP yang saya pakai adalah TWRP dari Orenvok versi Stabil oke yang pertama pastikan kalian sudah memformat data untuk format data masuk ke menu lalu pilih manage partition pilih data klik centang dan klik format data lalu ketik yes klik centang setelah selesai kita lanjut ke menu web free traffic ART chat sistem dan data lalu pilih swipe to web setelah selesai kita langsung lanjut ke tahap penginstalannya untuk bahan downloadnya bisa kalian cek di kolom deskripsi untuk bahan downloadnya yang pertama kita install dulu firmware terbaru untuk lavender ini oke yang pertama kita install firmware miwi lavender pilih file nya lalu pilih swipe to install setelah selesai kita lanjut kita lanjut pilih room dari pixel experience ini cari file nya lalu pilih swipe to install setelah selesai kita lanjut install magisk manager pilih file nya lalu pilih swipe to install setelah selesai lanjut pilih reboot system oke lanjut ke reboot system oke jadi sekian video kali ini terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya